Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Deklarasi disampaikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaiku. Presiden PKS memberikan peci sebagai simbol bentuk penetapan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. PKS mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 setelah Majelis Syuro PKS menggelar musyawarah. Deklarasi ini digelar satu hari sebelum PKS menggelar rapat kerja nasional. Internal yang harus diikuti sehingga keputusan yang dibuat adalah keputusan organisasi yang sesuai dengan ADARP dan tata kelola yang ada di dalam partainya. Jadi partai Nasdem sudah melakukan itu dengan ADARP dan kernas lalu kemudian diputuskan 3 nama, kemudian diputuskan 1 nama. PKS dimulai dengan bulan Agustus lalu ketika Majelis Syuro Musyawarah yang ke-17 diputuskan kriteria. Kemudian di dalam Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 diputuskan nama.